kuris supaya dia tetap bagus garam kasarnya langsung kita siapkan ini seperti ini teman-teman ya sudah dilihat ya nah kalau ini memang gak banyak-banyak teman-teman ya cukup dua genggam saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk sahabat tani dimanapun berada ya ketemu lagi dengan channel langkah pasti pada hari ini jadi di depan kita teman-teman di samping saya ini ada pohon jeruk ya ini mungkin jeruk purut ini gak sengaja teman-teman ya sebenarnya dia setiap ada penaburan garam kasar dia tetap kita kasih sedikit-sedikit ya jadi ini usianya baru 6 bulan teman-teman dia sudah berbunga bahkan sekarang sudah berbuah ya ini teman-teman ya sudah menunjukkan bahkan itu sudah besar ya ini untuk pohon jeruk purutnya ya nah memang karena disini ini sengaja kita tanam karena yang banyak sekali dibutuhkan oleh ibu-ibu biasanya daunnya ya ini sangat mahal sekali disini ini teman-teman ya nah ini sangat harum sekali jadi untuk tambahan ataupun untuk masak ya dan bisa menghilangkan boh amis juga ini fungsinya ya nah jadi teman-teman ini gak sengaja teman-teman kita taburi garam kasar secara rutin setiap penaburan ini cuma baru 2 kali kita taburi garam ini ya ini langsung keluar buahnya dan sangat tampak seger ya nah ini karena sudah lama tidak dipetik daunnya jadi agak sedikit keriting biasanya ini tetap dipetikin ini supaya lebih bagus nah tentunya teman-teman ya kita mau taburi supaya dia tetap bagus garam kasarnya langsung kita siapkan ini seperti ini teman-teman ya sudah dilihat ya nah kalau ini memang gak banyak-banyak teman-teman ya cukup 2 genggam saja ya karena pohonnya tidak terlalu besar belum begitu besar ya nah tentunya sebelum ditaburi garam kasar seperti biasa tetap diperhatikan bulumannya supaya dia tetap ini ya sehat terhindar dari hama dari penyakit karena kalau dia tidak bersih biasanya akan mengundang beberapa hama ya tentunya seperti bulat terus apa putih putih alhamdulillah karena kita sering rawat kita bersihkan rumputnya bersih dia ya ini teman-teman ya banyak ya sembuh dia bagus ya disini ya sudah seluruh buahnya ini juga di ujung-ujungnya ini sudah buah semua ya nah sama ini teman-teman ya ini ini juga ya sudah keluar ini ya eh sangat bagus sekali teman-teman senang kita lihatnya ya kalau sudah berbuah ada hasilnya yang gini ya nah ini yang sudah agak besar ya sudah besar ini ya stripnya nah ini bawahnya juga teman-teman nah di bawah juga bagus ini ya pendek banget dia teman-teman sudah berbuah ya ini khasiatnya kena menggunakan garam kasar ya kelebihannya ya keuntungannya jadi bahannya organik murah terus aman dan tidak ada khawatiran untuk kita menggunakan secara overdosis ya yang penting disesuaikan saja ya kalau dia pohonnya besar maka dia dibanyakin kalau pohonnya kecil ya disesuaikan dengan ukuran pohonnya ya ini karena telat kemarin dipanen jadi sudah tunggu teman-teman ini kita buang saja ya biasanya sudah ada yang motik-motik disini kalau sering dipetik malah bagus ya teman-teman lebih jangan terlalu banyak dari petik-petik itu petik-petik bagus ya bagus ya oh ini bisa naik lagi ke atas jadi banyak dikejar atau dipungsikan sama ibu-ibu biasanya daunnya ya kalau buahnya mungkin belum tahu kita ini karena agak kurang banyak yang kurang suka ya kalau untuk buahnya ya karena rasanya agak cukup kecep jadi yang sering diambil daunnya ya untuk jeruk kurut ini oke teman-teman karena sudah selesai kita aplikasikan menggunakan garam kasar tentunya tidak 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 saya memberikan informasi untuk penggunaan garam kasar ini jadwal pemberian garam kasar pagi dan siang dan sore harinya diusahakan disiram ya jadi kalau seandainya tidak disiram atau kita tidak sempat ngiram lebih baik jangan digunakan atau jangan ditabur garam kasar karena nanti berisiko untuk tanaman kita ya nah itu yang harus kita tekankan terus jadwal pemberian garam kasar biasanya masih banyak teman-teman atau sahabat tani mungkin yang belum begitu jelas jadwal pemberian garam kasarnya setiap satu setengah bulan ya kurang lebih sekitar enam minggu tepatnya ya untuk jadwal pemberian garamnya mungkin begitu saja dulu teman-teman ya pertemuan kita di sore hari ini sengaja saya ambil sore disini karena hujan tadi jadi tidak perlu kita siram ya jadi masih basah ya kecuali musim hujan tidak perlu disiram nah tentunya teman-teman untuk menambah motivasi dan menambah semangat lagi channel langkah pasti tentunya jangan lupa dukungannya dengan cara di like share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali selamat menikmati